Satu ekor sapi milik Jailani Wahyu Diarto, peternak sapi asal desa Plumpung, kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, kurang begitu sehat dan jarang makan. Ia menyemprotkan cairan disinfektan ke beberapa bagian tubuh sapinya. Meskipun belum tentu positif penyakit mulut dan kuku, namun ia khawatir sapinya mati kalau tidak mendapatkan perawatan maksimal. Selama ini ia memang merawat sendiri sapi peliharaannya. Terkadang ia konsultasi kepada mantri hewan yang ia percaya. Terbukti dua ekor sapi miliknya yang sebelumnya sakit dan tidak mau makan bisa sembuh. Ia meyakini meskipun PMK cepat menyebar, namun juga cepat bisa disembuhkan. Ya ceritanya mungkin apa yang disampaikan ada ini persisnya kurang tahu, tapi mungkin penyakit apa itu. Karena juga ada ciri-cirinya yang hampir sama. Di hidungnya ada luka. Tapi Alhamdulillah ini yang dua sudah sehat. Jadi penyakit ini kelihatannya tidak begitu dampak yang sangat-sangat mengerikan. Jadi bisa disembuhkan. Ini penyembuhnya mandiri gitu? Iya mandiri karena biar kabar ini tidak memberi rasa takut pada warga. Jadi nyatanya coba saya mandiri, saya kasih semprotan dan biotik dari mandiri di sini aja, mandiri di hewan. Ternyata ya semua bisa disembuhkan. Data terbaru dari Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan hingga saat ini, sedikitnya ada 72 ekor sapi yang dinyatakan positif PMK. Peternak diminta tidak khawatir berlebihan, segera lapor ke petugas. Karena wabah PMK pada hewan ternak bisa disembuhkan. M. Ramzi, JTV, Magetan